Halo sahabat, kembali lagi di Kakoinime Ya, kali ini kita akan membahas petunjuk atau clue yang super tersirat dari Oda Sensei di chapter 10-20 soal perubahan baru dari Luffy jika kalian sadar Dan apakah itu Gear 5? Ya entahlah, tapi sebelum itu mulai intronya Ya, di One Piece chapter 10-20 di scene terakhirnya Seperti yang kalian ketahui, Luffy ingin kata Ponegasima bukan bersama Momonosuke Nah, jika kalian sadar disitu ada semacam petunjuk atau pesan atau kode yang menurut Mimin itu adalah petunjuk dari Oda Sensei Nah, pertanyaannya ada dimana petunjuknya? Ya, jika kalian bertanya itu ada di scene dimana Luffy mengengkat tangannya dan menunjukkan Aronigashima dengan tangan kanan Ya, itulah petunjuknya dan pertanyaannya disini ada apa dengan tangan kanan sampai-sampai admin atau Mimin mengatakan ini adalah clue? Ya, jika kalian bertanya seperti itu mungkin kalian yang sudah menonton atau mengingat video ini ya Pasti kalian akan menyambung dengan Mimin sebab dalam perubahan Gear 4 Luffy itu ya secara faktanya punya dua bagian perubahan kategori Yaitu menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan Nah, ingat kan? Ya, ingat dimana secara singkatnya Ya, kalau mau full ada di video ini Dimana ketika Luffy memakai tangan kirinya itu adalah perubahan bentuk murni seperti Bonesman dan Snakeman Sedangkan ketika memakai tangan kanannya saat berubah itu ya Luffy akan menghadirkan mode baru yaitu mode evolusi seperti Tankman Yang mana Tankman sendiri fromnya dari tangan kanan Dan dasar bentukannya dan juga tekniknya itu adalah dari Bonesman bukan? Nah, ya kan? Ya kan? Nah, maka dari itu ketika Luffy disini menunjukkan tangan kanannya menurut Mimin ini adalah petunjuk Dan disini Mimin punya dua kemungkinan atau dugaan Dan dugaan pertama Mimin adalah Luffy nampaknya di atap Onigashima sedang ingin mencoba Gear 4 Tankman Ya, ini kemungkinan yang paling menariknya Soalnya ada alasan yang mendukungnya Yaitu seperti yang kalian ketahui Luffy sudah makan banyak Iya kan? Luffy sudah memakan banyak Bahkan seluruh makanan becak laut hati sudah dilibasnya Jadi, satu-satunya perubahan yang paling masuk akal bagi Mimin Yang berkaca dari dua poin itu Yaitu tangan kanan Dan soal makanan Menurut Mimin adalah itu tadi Gear 4 Tankman Dan bicara soal clue Sebenarnya juga jika kalian sadar Clue soal ini sudah ada Sejak Kaido menertawakan teknik Luffy Pas Luffy kala itu ya Gomu Gomunu Apa itu? Ya, Kaido menertawakannya Dimana dari semua teknik yang dimiliki Luffy Sejauh ini ya Teknik Luffy yang ditertawai musuh Adalah teknik Bonge Man Yang sempat ditertawai Mingo Dan Tankman yang diselengei oleh Cracker Iya cuman dua teknik itu Bahkan teknik Luffy yang sangat megah ini aja tidak ditertawakan Enel Jadi jika Kaido menertawakannya ada kemungkinan Luffy tengah mencoba teknik Tankman pada waktu itu Namun dia gagal serta kalah Dan jadi cukup masuk akal kenapa Luffy meminta daging waktu itu Sebab mode Tankman ini ya nampaknya semakin kuat jika Luffy makan Sama seperti produk yang semakin kokoh isinya Itu akan semakin bagus kualitinya Nah cukup masuk akal bukan? Nah sekarang pertanyaannya disini apakah worth it? Ya apakah perubahan Luffy ke mode ini akan worth it melawan Kaido? Ya kalau dipikir-pikir ini belum tentu Tapi ini adalah salah satu cara yang recommended Sebab jika kalian tahu Tankman ini adalah solusi terbaik Luffy Melawan Haki Kaido dengan kekuatannya saat ini Alias tanpa masuk ke mode awakening Karena seperti yang kita ketahui bersama ya Tankman adalah salah satu form Luffy yang paling atos atau paling keras Gak percaya? Nah tanya Cracker aja lah kalau gak percaya ini Ya sebab Cracker adalah seseorang koma dan manis di World Cake Yang dipecundangi dengan mode yang satu ini Saking tebalnya kulit Luffy di mode ini Mungkin ibaratnya ya kayak Esme di late game dengan full item defense sebelum di nerf Ya entah lah ya Tapi intinya mode Tankman layak dicoba untuk melawan Haki Kaido Dan mungkin dari kalian ada yang tidak setuju Sebab Luffy gak mungkin sekenyang itu seperti di World Cake Jadi itu gak mungkin Nah jika ada yang berpikiran seperti ini Ya itu benar Luffy tak sekenyang di World Cake Apalagi di chapter 1020 Luffy be aja badannya Tapi perlu digarisbawahi Bukan berarti Luffy tidak bisa masuk ke wujud Tankmannya Sebab waktu itu di World Cake Luffy menyebutnya Tankman versi kenyang Berarti logika dasarnya yang dimiliki umat manusia Ada Tankman yang versi normal bukan Atau bahkan versi low budgetnya atau entry levelnya Yang kekuatannya akan lebih mengandalkan pertahanan mutlaknya Jadi tidak ada hambatan untuk Luffy berubah ke mode Tankman ini Kecuali kehendak dari Yoda Sensei Ya itu ya itu penghalang terbesarnya Dan jikalah bukan Tankman yang akan hadir Berarti ada satu perubahan baru lagi untuk tangan kanan Luffy ke depannya Dan ini dugaan kedua Mimin Sebab ya ketika Luffy memakai tangan kanannya Dia akan menghadirkan bentuk baru dari bentuk murdinya Dan karena Tankman bentuk baru dari Bounceman Maka ada kemungkinan Luffy jika memakai tangan kanannya lagi Di perubahan Gear Fort ini dan bukan Tankman Luffy akan menunjukkan mode barunya Dan itu mode baru dari Snakeman Karena Snakeman belum ada bentuk barunya Alias bentuk tangan kanannya Ya belum ada Nah pertanyaannya bentuk macam apa itu yang akan hadir Tapi sebelum kita menyimpulkan bentukannya Pertama kita harus berkaca pada Bounceman dan Tankman terlebih dahulu Karena perubahan Tankman itu ya pada dasarnya peningkatan dari Bounceman Ya power defensifnya jadi menggila dan meningkat Yang mana itu adalah teknik dasar dari Bounceman Dimana intinya ada peningkatan Jadi perubahan baru ini ke depannya ada kemungkinan yang paling masuk akalnya Pasti peningkatan dari Snakeman bukan? Artinya kecepatan Luffy kemungkinan akan meningkat Sebab seperti yang kita ketahui bersama Snakeman berfokus pada kecepatan serangan Luffy Dan mungkin ini worth it Sebab di satu sisi Luffy kesulitan menghindari serangan Kaido Jadi yang dibutuhkan Luffy tentu adalah satu sisi ini Jika dia tidak bisa menghadapinya Atau menangkis serangan Kaido itu Dan pertanyaannya disini Bentukan apa yang paling cocok Dengan kriteria yang paling cepat atau yang paling gesit Jika berkaca pada video kita sebelumnya yang sudah cukup lama itu ya Tiger Man dan Lion Man adalah solusi terbaiknya Sebab kita tahu ya kekuatan ini berfokus pada kakinya Yang berpotensi menambah power dan kegesitan dari Luffy Apalagi ternyata ada clue lama di cover ini Yang pernah kita bahas satu tahun yang lalu Kalau Luffy akan segera memasuki mode barunya Yang bertipekan Tiger Dimana itu dibuktikan di celananya Luffy Yang bercorakan kulit harimau Dan uniknya disini ya Luffy menonjolkan tangan kanannya Ya sesuai dengan pembahasan kita tadi ya Soal tangan kanan itu Dan menariknya ada satu cover kalah split lainnya Yang mana disini ya Luffy menunjukkan tangan kanannya Untuk memukul Frankie Dalam acara boxing Dan kalian tahu yang mendukung Luffy adalah Harimau bersama Usopp Hmm masuk akal bukan? Dan ini kembali didukung dengan suatu cover volume 98 Dimana disini ya Luffy memasuki mode ancang-ancang Untuk berubah ke mode gearfort Dimana tangan kanan lah yang telah bersiap disitu Berarti ada kemungkinannya Gearfort Tiger Man mode tangan kanan Mungkin ini yang akan hadir nanti Lamin Gak Gear 5? Ya entahlah ya untuk Gear 5 Sebab mimin pribadi kayaknya ini bukan Gear 5 Jika berkaca pada Tank Man Tapi entah juga ya Namun bicara soal Gear 5 Jikalah Gear 4 adalah perpaduan haki dan buah iblis Sedangkan Gear ketiga adalah pengembangan dari karet Kemudian Gear 2 adalah gesekan pompa dari karet Nah bagaimana dengan Gear 5 ini? Bagaimana menurut kalian? Masa ia sama seperti Gear 4? Yaitu perpaduan haki dan buah iblis Ya bagaimana menurut kalian? Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Yosa